Pohon besar ini tumbang setelah diguyur hujan deras lebih dari satu jam. Banyaknya pohon yang tumbang berada di kawasan Tebing Gading, Kelurahan Batu Belang Jaya, Kota Muara II. Batang pohon pun menutup jalan provinsi. Tertutupnya jalan menggaguh transportasi dari kedua arah di jalan tersebut. Kendaraan baru bisa melintas satu jam kemudian setelah petugas dari BPBD dibantu petugas PLN dan warga menyingkirkan batang pohon. Jum. 8. Jum. 8. Itu ada kendaraan tidak yang tertimpan? Nyaris. Nyaris. Nyaris kayak gitu ya. Itu yang ditimpang ini kapal listrik juga ya Mas? Tidak. Ini saat kejadian itu gimana? Hujan deras ya? Hujan deras. Sudah lama hujan di sini? Sudah hampir sejaman lebih. Sejaman lebih ya. Ada pohon tumbang, jadi kejadiannya sekitar jam 8. Jam 8 tadi jam 20. Itu memang hujannya memang dari tadi sore sekitar jam 17.30 udah mulai hujan. Dan kejadian ini juga sempat memutuskan akses jalan menuju ke kota Muara II. Sehingga kita melakukan pembersihan daripada material. Tim BPBD, tim TRC kita memutuskan pembersihan material. Kemudian sempat juga memutuskan kapal listrik sempat terputus oleh akibat disimpa pohon tumbang tersebut. Masa jalan sempat terputus kurang lebih 1,5 jam. Pohon yang tumbang juga membuat jaringan listrik terputus karena dahan pohon memutus kabel listrik. Setia Budi Kompas TV, Ogan Kombri Ulu Selatan, Sumatera Selatan.